Kilat pedang membelah cinta jelit tiga. Duduk di atas batu di bawah pohon beringin itu amatlah sejuknya. Apalagi ketika angin semilir menerpa tubuh, segar rasanya. Baju yang basah oleh keringat menjadi kering, dan lapar pun terasa oleh perut. Dalam keadaan seperti itu, di alam terbuka, di bawah pohon yang rindang, ditiupi angin lembut, makan ketupat dan sambal tempe yang mereka beli tadi sudah terasa nikmat dan lezat bukan main. Perpisahan dengan ayah ibunya terjadi singkat saja. Hari keberangkatan, pagi-pagi sekali dilengkapi tangis ibunya. Darmini sudah siap bersama Kinala ketika ayah dan ibunya muncul. Ibunya terbelalak melihat puterinya berpakaian pria dan berubah menjadi seorang pemuda tampan, lalu menubruk, merangkul dan menangis. Darmini mencium kedua pipi ibunya, lalu melepaskan diri dengan lembut dan berkata, Harapkan jeng ibu suka menenangkan hati dan jangan memberatkan beban saya dengan kedukaan. Sebaliknya, saya mohon doa restu dan saya membutuhkan kegembiraan dan semangat untuk melakukan perjalanan ini, kan jeng ibu, mendengar ucapan puterinya, Nyai Demang menghentikan tangisnya. Darmini lalu berlutut menyembah di depan kaki Ki Demang Bragolo. Kan jeng rama, saya mohon diri dan mohon doa restu. Ku beri doa restuku, Nini. Semoga engka selalu dilindungi yang widiwi sesa di sepanjang perjalanan dan dapat terkabul cita-citamu. Terima kasih, kan jeng rama, kan jeng ibu, saya mohon pamit dan doa restu. Anakku Nyai Demang juga berlutut dan merangkul, tak dapat menahan tangisnya. Semoga selamat perjalananmu, anakku. Aku akan memujikan siang malam, dan bawalah ini, Nini, perlu untuk bekal di dalam perjalananmu. Kinala, hati-hatilah menjaga momonganmu Damini. Darmini menerima peti kecil berisi perhiasan dari ibunya, walaupun ia tidak merasa perlu membawa barang berharga itu. Ia sudah membawa pakaian laki-laki yang telah disuruhnya beli Kinala semalam, dibuntalnya bersama beberapa pakaian wanita. Ia tidak melupakan pedang lian hawe akyam dan juga bunga teratai layu pemberian ongcun dahulu. Terima kasih, kan jeng ibu. Saya berangkat, selamat tinggal dengan cepat. Darmini meninggalkan ayah ibunya yang mengikutinya dengan pandang matuk kabur karena linangan air mata. Kalau tidak dirangkul suaminya, tentu Nyidemang sudah mengejar puterinya atau jatuh pingsan. Darmini tidak menengok lagi, bahkan berjalan cepat keluar dari rumah gedung orang tuanya. Demikianlah, mereka melakukan perjalanan dengan cepat. Karena Darmini seorang gadis pingitan, putri seorang demang yang tentu saja jarang melakukan perjalanan, dan tidak pernah melakukan perjalanan kaki demikian jauh, maka perjalanan ini merupakan siksaan bagi tubuhnya, terutama sekali kedua kakinya. Akan tetapi, berkat tekadnya yang bulat, didorong oleh dendam sakit hatinya yang setinggi langit sedalam lautan, ia menanggung semua itu tanpa pernah mengeluh sedikit pun juga. Seringkali Kinala mengjeleng kepala, penuh rasa iba, juga penuh rasa kagum, melihat betapa gadis yang menyamar pria itu melangkahkan kakinya dengan berat agak terpincang-pincang, namun terus saja ia melangkah tanpa mengeluh, hanya menggigit bibir dengan sinar metu mencorong penuh semangat. Kakek ini pun merasa kasihan sekali melihat betapa kalau mereka berhenti, gadis itu memijat-mijat kedua kakinya yang agak membengkat. Ingin dia menggendong momongannya itu, gadis yang dikenalnya sejak gadis itu masih seorang anak kecil yang baru belajar jalan. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani mengatakannya, karena pernah ketika dia mengusulkan apakah sebaiknya tidak berhenti dulu kalau gadis itu merasa lelah, Darmini membentaknya. Paman Allah, jangan sekali-kali mengatakan bahwa aku lelah. Dan ingat, namaku sekarang Darmono, jangan salah sebut sehingga membuka rahasiaku. Engkau harus menyimpan rahasiaku ini dengan taruhan nyawa. Maukah engkau berjanji, Paman Kinala mengangguk-angguk? Baik, dan maafkan saya, eh, Raden Darmono. Darmini tersenyum mendengar kakek itu agak meragu, lalu lengap lah sudah kemarahannya. Ia mendekat dan memegang tangan kanan Kinala. Engkau lah yang harus maafkan sikapku tadi, Paman. Engkau begini setia, dan aku hanya mementakmu, padahal engkau bermaksud baik, demikianlah, mereka melanjutkan perjalanan lagi setelah beristirahat dan makan di bawah pohon beringin. Gunung Bromo yang menjulang tinggi itu kini sudah nampak dekat. Dusun Talasan tidak jauh lagi. Menurut orang terakhir yang mereka tanyai, mereka harus melewati tiga buah hutan lagi dan perjalanan itu akan makan setengah hari, dan mereka akan tiba di Dusun Talasan. Ketika mereka tiba di hutan ketiga, hari sudah menjelang malam. Cuaca sudah remang-remang. Maaf Raden, malam telah hampir tiba. Apakah tidak lebih baik kalau kita berhenti di luar hutan ini dan melanjutkan besok? Tidak, Paman. Hutan ini adalah hutan terakhir menurut keterangan orang yang kita tanyai tadi. Lebih baik cepat-cepat kita tembusi hutan ini dan kita sudah akan tiba di Dusun Talasan. Tapi, malam hampir tiba, tentu gelap sekali di dalam hutan. Apakah engkau takut, Paman? Aku tidak mendengar ucapan itu dan melihat sikap gadis yang gagah itu. Kinala merasa malu untuk memperlihatkan kekecilan hatinya. Kalau begitu baiklah, Raden. Saya tidak takut, saya tadi hanya ingin menguji sampai di mana keberanian hati Andika, Darmini tersenyum mendengar ucapan ini. Kadang-kadang kegembiraan dan kelucuhan sikap Kinala dapat memancing senyumnya, dan memang seringkali kakek itu sengaja melucu untuk dapat mengembirakan hati momongannya. Mari, Paman, kita percepat jalan kita agar dapat segera sampai di tempat tujuan. Malam ini bulan muncul sore-sore, lumayan untuk menerangi perjalanan kalau sampai kita kemalaman di hutan, kadang-kadang kakek ini sendiri merasa heran akan ketabahan hati momongannya. Demikian beraninya sampai seperti orang nekat yang tidak lagi menghiraukan bahaya. Akan tetapi, sebagai seorang yang lebih tua dan terutama sekali sebagai laki-laki, tentu saja dia merasa malu kalau memperlihatkan rasa serem dan takutnya memasuki hutan itu padahal hari mulai malam gelap begini. Yang mengharukan hatinya, setiap kali menghadapi bahaya atau kelelahan yang sangat, Gadis itu seperti mendapatkan tenaga baru kalau sudah mengeluarkan kembang teratai layu dari saku bajunya, memegangi bunga layu itu dari saku bajunya, memegangi bunga layu itu dan mencium-ciumnya. Sebagai seorang tukang kebon yang sejak dahulu bekerja di keluarga kademangan, tentu saja dia tahu akan riwayat asmara momongannya ini. Dia tahu pula betapa kekasih dan tunangan momongannya mati terbunuh orang. Bahkan di dalam perjalanan pernah Darmini mengajaknya bercakap-cakap tentang peristiwa pembunuhan itu. Paman Nala, masih ingatkah engkau kepada Ong Chun? Demikian tiba-tiba gadis itu bertanya, beberapa hari yang lalu ketika mereka bermalam di dalam gubuk di tengah sawah. Tentu saja, Raden, dia sudah terbiasa kini menyebut Raden Darmono, kepada gadis momongannya itu. Akan tetapi, baikkah membicarakan dia? Tidak apa-apa, Paman. Aku terkenang kepadanya, dan aku sudah dapat mengatasi kesedihanku atas kematiannya. Dia, dia seorang yang mulia, gagah dan baik sekali, Paman. Aku cinta sekali padanya. Tentu saja, Raden. Saya pun pernah diajaknya bercakap-cakap dan biarpun terhadap seorang tukang kebon seperti saya. Ah, semua itu hanya tinggal kenangan. Dan sekarang yang tinggal daripadanya hanyalah pedang ini, dan, dan layon kembang ini, Paman. Ini setangkai bunga terata yang dipetiknya dari kolam kita, dan diberikannya kepadaku. Ku simpan selalu bersama pedang ini, sampai matipun aku tidak mau berpisah lagi, Kinala merasa terharu sekali. Dia pernah muda, pernah mempunyai istri yang juga amat dicintainya. Istrinya itu kemudian lari dengan pria lain, dan untuk beberapa tahun lamanya dia berduka. Untung bahwa mereka belum mempunyai anak dan semenjak itu, dia tidak lagi mau menikah. Akan tetapi, kini melihat cinta yang demikian mendalam dari gadis momongannya, yang masih tetap setia dan mencinta kekasihnya walaupun telah ditinggal mati, membuat dia merasa terharu bukan main. Biarpun nasibnya buruk dan telah meninggal dibunuh orang, akan tetapi tunangannya Andika itu, siapa lagi namanya? Ong Chun. Oya, Ong Chun, sukar benar teringat oleh saya nama Cina itu. Tunangan Andika itu sungguh beruntung sekali mempunyai seorang tunangan seperti Andika, Raden, dan Mini terdiam. Percakapan tentang Ong Chun itu menggugah kembali rasa kehilangan dan membangkitkan kembali rasa kehilangan dan kesedihan hatinya. Memang, duka timbul dari pikiran, timbul dari ingatan. Suatu peristiwa terjadi. Pikiran yang menciptakan si aku menyambut dan menilai peristiwa itu. Ternyata merugikan si aku yang penuh ikatan. Ikatan putus dan si aku merasa dirugikan. Timbulah ibadiri dan ibadiri ini mendatangkan duka. Setiap kali pikiran teringat, timbulah duka itu. Kalau tidak teringat, duka pun tidak ada. Demikian pula Darmi ini. Begitu bicara tentang Ong Chun dan teringat bahwa ia telah kehilangan kekasihnya itu, ia merasa sengsara, merasa kesepian, merasa kehilangan, dan timbul ibadiri yang mendatangkan duka. Ini tidak benar, selanya kepada diri sendiri. Melemahkan semangat saja. Yang penting sekarang adalah berusaha membalas dendam dan ia sedang pergi untuk mempelajari ilmu agar kelak dapat membalas dendam setelah berhasil menemukan pembunuh Ong Chun, pemerkosa dirinya. Paman Nala, Ong Chun terbunuh pada malam Kamis Weij, bukan maaf, saya tidak ingat lagi, Raden. Agaknya begitulah. Mengapa? Aku ingat dan takkan pernah dapat melupakan malam itu dan malam berikutnya. Malam berikutnya? Setelah malam Kamis Weij, malam berikutnya adalah malam Jumat Kliwon. Ada apa dengan malam itu, Raden? Benar, Paman, malam Jumat Kliwon, diam-diam Darmini mengepal tinju dan bergidik. Malam itu serem sekali, Paman, dan aku masih diliputi kedukaan mendalam berhubung dengan kematian Ong Chun. Ingatkah engkau Paman, barangkali ada terjadi sesuatu hal yang menarik di malam Jumat Kliwon itu? Malam Jumat Kliwon itu? Di kademangan memang tidak ada apa-apa, akan tetapi, akan tetapi, hiihihi, kinalah bergidik seperti orang ketakutan teringat akan sesuatu. Berdebar rasa jantung dalam dada Darmini. Agaknya ada terjadi sesuatu pada malam Jahanam itu. Apakah yang telah terjadi, Paman? Cepat ceritakan padaku. Saya hanya mendengar saja cerita orang, Raden. Dikabarkan bahwa pada pagi harinya setelah malam Jumat Kliwon itu, orang mendapatkan seorang yang terkenal sebagai Dukun dengan nama Eyang Rudiro telah mati terbunuh orang di tanah kuburan yang angker. Hiih, orang itu memang menyeramkan sekali, akan tetapi kematiannya sungguh penuh rahasia. Jelas dia dibunuh orang di kuburan itu, dan di situ masih nampak bekas kembang menyan berserakan. Siapakah itu Eyang Rudiro, Paman? Aku belum pernah mendengar namanya. Memang lebih baik kalau tidak mendengar nama orang seperti itu dan selamanya tidak usah berkenalan. Dia terkenal sebagai seorang Dukun tukang tenung, tukang guna-guna dan segala macam ilmu setan lainnya. Orangnya sudah tua dan tubuhnya bongkok, mukanya, hiih, lebih baik kalau Wandika tidak pernah melihatnya, Raden. Menyeramkan dan menakutkan, bukan seperti muka manusia. Darmini tidak memperhatikan tentang keburukan dan keseraman kakek yang dinamakan Dukun Eyang Rudiro itu. Yang menarik perhatiannya adalah bahwa Dukun itu terbunuh orang pada malam Jumat Kliwon, malam Jahanam waktu ia diperkosa orang yang tidak dikenalnya. Suatu kebetulan saja? Ataukah masih ada kaitannya? Apakah hubungan atas diri Dukun itu dengan perkosaan atas dirinya? Siapa tahu pemerkosannya juga pembunuh Dukun itu, seperti ia yakin bahwa pemerkosannya adalah pembunuh Hong Chun. Jahanam itu sendiri mengakuinya sebelum ia pingsan, bahwa Jahanam itu telah membunuh kekasihnya, kemudian menggagahinya. Aku harus menyelidiki semua itu. Akan tetapi tidak sekarang. Tidak, ia hanya seorang gadis lemah. Ia harus belajar dulu menguasai ilmu, agar dengan bantuan pedanglian Hwa Akiyam, ia akan mampu melakukan penyelidikan, dan mampu pula membalas dendam, membunuh Jahanam yang telah menewaskan Ong Chun dan memperkosanya. Mereka memasuki hutan terakhir dan cuaca menjadi semakin gelap. Pohon-pohon dalam hutan mulai nampak menakutkan, hitam dan diam, seperti setan-setan atau raksasa-raksasa yang berdiri tegak berbaris untuk menghadang perjalanan mereka berdua. Cabang-cabang besar itu seperti lengan-lengan panjang yang siap menjangkau dan mencengkeram siapa yang berani memasuki hutan itu. Kinala bergidik dan tanpa disadarinya, dia makin mendekat Darmini. Ada apa-apa mantanya Darmini ketika merasa betapa sikunya tersentuh lengan pengikutnya. Tidak apa-apa, Raden, hanya, huh, kelihatan menyeramkan hutan ini dan hati saya merasa tidak enak. Tenanglah, Paman. Tidak ada apa-apa di sini. Pohon-pohon dalam cuaca gelap itu bahkan nampak indah sekali. Lihatlah, di langit timur sudah mulai nampak terang. Bulan akan segera muncul, kata-kata ini dipergunakan Darmini bukan hanya untuk membesarkan hati Kinala, akan tetapi juga untuk membesarkan hatinya sendiri karena bagaimanapun juga, hutan itu memang nampak sunyi dan menyeramkan. Untung terdapat jalan setapak yang jelas sehingga mereka dapat mengikuti jalan ini tanpa khawatir akan tersesat jalan. Untuk menenangkan batinnya sendiri, Darmini yang sudah mengeluarkan bunga teratai layu dari saku bajunya, menciumi bunga itu dan terbayanglah wajah Hong Chun, tersenyum-senyum kepadanya, seolah-olah merestui dan menyetujui perjalanannya itu. Bunga itu sudah layu, sudah tidak berupa bunga lagi, sudah menjadi benda kering kuning kecoklatan. Namun anehnya, kalau di waktu masih segar bunga teratai itu tidak mengeluarkan bau apa-apa, kini setelah layu dan tidak berujud bunga lagi, mempunyai keharuman yang aneh. Tiba-tiba saja, bunga itu terlepas dari tangan Darmini, yang segera menahan langkahnya. Eh, ia berseru dan membungkuk, memungut bunga yang disayangnya dan yang terjatuh ke atas tanah di depan kakinya itu. Syuut, wir, cep! Aduh, Darmini terkejut bukan main ketika mendengar terikan Kinala, apalagi ketika melihat Kinala yang tadi berjalan di sampingnya itu kini terpelanting roboh dan berkelojotan. Pamanala teriaknya sambil berlutut dan matanya terbelalak ketika melihat betapa ada sebatang panah menancap di dada pengikutnya itu sampai tembus. Tangan yang hendak mengguncang bunda kakek itu ditariknya kembali dan ia pun hanya dapat memanggil-manggil dengan bingung. Paman. Pamanala, ah, bagaimana ini semenjak meninggalkan rumah berganti pakaian pria? Darmini sudah berjanji di dalam hatinya untuk tidak menangis. Hatinya cukup tabah dan biarpun sekarang ia merasa bingung sekali, akan tetapi ia tidak menangis. Hatinya hanya merasa ngeri melihat betapa tubuh itu berkelojotan. Anak panah. Ada orang yang membunuh Kinala. Darmini cepat bangkit berdiri dan memandang ke arah dari mana datangnya anak panah itu. Akan tetapi ia tidak melihat apa-apa, hanya mendengar lapat-lapat suara derap kaki kudah menjauh. Pembunuh itu datang berkuda, pikirnya. Akan tetapi mengapa ia membunuh Kinala? Paman. Pamanala, ia berjongkok kembali. Paman, siapa yang melakukan ini dan mengapa kini ia memberanikan diri mengguncangkan punda orang itu? Akan tetapi tubuh itu sudah diam, tidak berkelojotan lagi. Sinar lemah bulan cukup menerangi muka itu dan Darmini bergidik. Muka Kinala itu nampak menyeramkan, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga, seperti orang hendak menjerit dan memaki, dan Matthew itu membayangkan kemarahan. Ah, Paman, maafkan, terpaksa ku tinggalkan engkau di sini, Paman, katanya. Ia memungut bunganya yang terjatuh tadi, dan cepat ia bangkit dan lari dari tempat itu, melanjutkan perjalanan. Ia kini teringat bahwa anak Papanah itu datangnya dari arah kiri, dan ia tadi berdiri di sebelah kiri Kinala. Hal itu berarti bahwa anak Papanah itu ditujukan kepadanya, dan kalau saja bunga teratai layu itu tidak jatuh, kalau saja ia tidak membungkuk untuk memungutnya, tentu ialah yang terkena anak Papanah, bukan Kinala. Ia hendak dibunuh, akan tetapi Kinala yang menjadi korban. Ia tertolong oleh kembang teratai pemberian Ongcun. Secara aneh kembang itu tadi terlepas dari jari-jari tangannya dan ia membungkuk, tepat ketika anak Papanah meluncur. Orang itu bermaksud membunuhnya, pikiran ini membuat Darmini mempercepat larinya, melalui jalan setapak menuju ke arah kaki Gunung Bromo. Rasa ngeri dan takut kalau-kalau pembunuh itu melihat kekeliruannya dan mengejarnya, membuat kedua kakinya seperti ditumbuhi sayap dan ia berlari seperti terbang. Penat sekali rasanya seluruh tubuh ketika akhirnya Darmini tiba di luar sebuah dusun yang amat sederhana, di kaki Gunung Bromo itu. Terutama sekali kedua kakinya terah amat lelah dan nyeri, seperti akan patah-patah rasanya semua persendian tulang dari paha ke bawah. Akan tetapi, karena tekat yang membajak, Darmini melanjutkan langkahnya, biarpun tertatih-tatih, memasuki dusun itu. Masih sunyi pagi itu, karena masih terlampau pagi. Fajar baru menyingsing dan ayam-ayam jantan berkeruyuk saling bersahutan. Burung-burung juga baru saja keluar, belum begitu banyak, berkicau yang di antara daun-daun pohon. Ketika ia melihat seorang petani memanggul cangkul, hendak keluar dari dusun itu, mungkin hendak ke sawah lading, Darmini cepat menghampirinya dan dengan halus ia bertanya. Maafkan saya, Paman. Dapatkah Paman menunjukkan di mana tempat tinggal yang empu kebondan U? Katanya tinggal di dusun Talasan, Apakah benar dusun ini yang bernama Talasan sejenak petani yang usianya 40 tahun lebih itu mengamati Darmini dari kepala sampai ke kaki? Agaknya dia kagum melihat orang asing yang masih muda dan amat tampan ini, walaupun nampak kusut dan lelah. Benar, orang muda. Dusun ini adalah talasan. Andika mencari eyang empu kebondan U? Dia bertapa di sebuah guha, di sebelah utara dusun ini, agak naik sedikit ke daerah gunung, petani itu menuding ke arah utara di mana samar-samar nampak daerah berbatu yang agak tinggi letaknya. Bukan main girang rasa hati Darmini karena ternyata ia tiba di tempat yang dicarinya. Biarpun semalam tadi ia melakukan perjalanan setengah berlari yang amat melelahkan, ditambah lagi rasa takut dan duka karena kematian Kinala yang mengerikan, namun terobatlah rasa jerih payah itu karena ia tiba di tempat yang selama ini dicarinya. Apalagi mendengar bahwa memang benar empu kebondan U berada di situ. Terima kasih, Paman, terima kasih. Andika baik sekali, semoga sawah ladangmu menghasilkan banyak tahun ini. Darmini sudah membalikan tubuh untuk pergi menuju ke utara ketika ia mendengar petani itu bertanya. Eh, orang muda, nanti dulu. Siapakah Andika dan datang dari mana? Pertanyaan ini tidak menyenangkan hati Darmini yang tak ingin dikenal orang, ingin menyembunyikan keadaan dirinya. Akan tetapi karena petani itu telah bersikap baik dengan pemberitahuan tentang pertapa yang dicarinya, ia pun menjawab singkat. Nama saya Darmono dan saya seorang perantau yang tidak tentu tempat tinggal saya, setelah berkata demikian digerakannya kaki yang nyeri-nyeri itu secepatnya meninggalkan petani yang masih berdiri bengong, lalu melanjutkan perjalanannya ke sawah sambil berkata-kata seorang diri. Sungguh aneh orang-orang muda dari kota. Heran, apa yang mereka cari dari seorang pertapa tua yang hanya pandai mengobati orang sakit? Baru kemarin ada seorang bangsawan muda mengunjungi empu ke Bondanu, dan sekarang, begini pagi sudah ada lagi yang datang. Dia jelas pemuda kota, gerak-geriknya dan tutur katanya. Hem, mengherankan akan tetapi sebagai seorang petani yang sederhana, dia sudah melupakan lagi urusan itu setelah dia mulai mengerjakan tanah yang berbau sedap sepagi itu dengan cangkulnya. Guha itu sudah nampak ketika Darmini keluar dari pintu dusun sebelah utara. Sebuah guha di daerah yang berbatu gamping, kapur, nampak putih dan berlubang-lubang. Ia tidak ragu lagi menuju ke sebuah guha yang besar karena guha itu jelas nampak ditinggali manusia, bahkan di luar guha terdapat sebuah tempat perapian dan sebuah bangku batu yang panjang. Darmini telah mendengar dari ayahnya bahwa para pertapa adalah orang-orang aneh yang wataknya juga kadang-kadang aneh. Dan ibunya bercerita bahwa empu ke Bondanu ini seorang yang sakti, maka ia pun tidak berani lancang dan begitu tiba di depan guha yang nampak sunyi itu, ia terus saja menjatuhkan diri berlutut dan bersilah di depan guha setelah menyembah dengan hormatnya. Enak rasanya duduk di situ. Lantai yang didudukinya itu bukan tanah lembab, melainkan batu kering yang halus. Kedua kakinya terasa berdenyut-denyut dan baru sekarang terasa betapa lelah kedua kakinya, terasa semua perjalanan darah melalui otot-otot dan urat-uratnya. Entah berapa lama ia duduk di situ ia tidak tahu lagi, matahari telah nampak di ufuk timur ketika terdengar suara batuk-batuk, batuk orang tua dari dalam guha dan tak lama kemudian keluarlah seorang kakek dari dalam guha itu. Darmini mengangkat muka memandang. Seorang kakek yang usianya tentu sudah lebih dari 60 tahun, mengenakan pakaian serbah hitam dan kulitnya, dari kulit kaki yang telanjang, kulit tangan sampai kulit muka dan lehernya, demikian hitam seperti arang, juga nampak kulitnya itu tebal dan kasar. Pantaslah kalau kakek ini bernama Kebondanu. Sepasang matanya yang lebar itu nampak bersinar dan menambah kebengisan wajah. Dan suaranya terdengar parau dan kasar ketika ia membuka mulut. Jagat Dewa Batara. Andika hendak mencari siapakah, orang muda melihat bahwa kakek itu belum tua benar, hanya 10 tahun lebih tua dari ayahnya, bahkan nampaknya tidak lebih tua dari uanya, yaitu Empu Tanding. Darmini merasa tidak tepat kalau menyebut ayah kepadanya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia pun menjawab dengan hormat. Maaf, Paman, saya datang mencari Paman Empu Kebondanu. Hem, tanpa diundang dan tanpa memberitahu lebih dulu. Andika datang ke sini mencari aku, siapakah Andika dan ada keperluan. Apakah diam-diam? Darmini merasa tidak enak juga menghadapi sikap yang kasar dan sama sekali di luar dugaannya itu. Tadinya ia menggambarkan bahwa seorang pertapa sakti, tentu Empu Kebondanu lebih berwibawa dan lemah lembut penuh kebijaksanaan, akan tetapi kakek ini demikian kasar, walaupun harus diakui memiliki kewibawaan yang besar. Maafkan saya, Paman Empu, kalau saya mengganggu. Maksud kedatangan saya ini adalah untuk mohon belas kasihan Paman Empu agar sudi menerima saya sebagai murid. Hem, Andika ini orang muda hendak belajar apakah? Saya ingin mempelajari ilmu bela diri, Aji Kedikdayaan, Paman Empu, tiba-tiba kakek itu tertawa dan suara ketawanya seperti suara burung hantu, menyelamkan dan menggetarkan lantai yang diduduki Darmini. Hahaha. Tidak begitu mudah, orang muda. Akan tetapi siapakah sebenarnya Andika? Nama saya, Darmono, dan saya datang dari Lumajang. Saya mau melakukan apa saja untuk dapat menguasai ilmu itu, Paman, betapapun beratnya akan saya lakukan sepasang metu yang lebar itu mengeluarkan sinar aneh. Orang muda, aku masih sangsi apakah benar Andika akan bertahan untuk melakukan tapa berata yang berat. Aku ingin menguji melebih dulu. Sanggupkah Andika bertapa dalam guha yang sunyi, seorang diri saja, dan biar sampai mati tidak boleh menghentikan samadimu sebelumku suruh bangun. Sanggupkah Andika? Saya sanggup, Paman. Asal Paman memberi petunjuk di mana guha itu dan bagaimana saya harus bersikap dalam tapa berata itu, kata Darmini dengan suara tegas dan kemauan membaja. Ia memang sudah bertekad menahan derita dan kesukaran yang bagaimanapun juga, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk dapat menguasai ilmu yang tinggi agar ia mampu membelas dendam. Kembali kakek itu tertawa. Hahaha, kemauanmu keras. Nah, di sebelah kanan dari guha ini, sejauh kurang lebih seribu langkah, Andika akan mendapatkan sebuah guha yang tidak lebar, hanya setengahnya guha ini, akan tetapi amat dalam dan gelap. Masuklah dan setelah tiba di ujungnya, Andika harus duduk bersila, mengheningkan cipta, mematikan segala rasa dan tidak akan bangun sebelum aku datang. Hanya itukah, Paman? Baik, akan saya taati perintah Paman, kata Darmini dan setelah menyembah, ia pun bangkit. Terasa betapa nyeri kedua kakinya ketika bangkit. Setelah beberapa lamanya kaki itu dipakai bersila dan tidak digerakan, kini ketika digerakan terasa amat nyeri, kiut-niut rasanya, seperti tertusuk-tusuk tulang kakinya. Namun ia menggigit bibir dan menahan rasa nyeri, terpincang-pincang ia lalu pergi ke arah kanan guha besar itu. Amat sukar melangkahkan kaki yang sudah nyeri-nyeri itu melalui jalan yang penuh dengan batu-batu tajam meruncing. Namun, Darmini melangkah terus sambil diam-diam ia menghitung langkahnya. Setelah kurang lebih seribu langkah, benar saja ia melihat tak jauh di depan, sebuah guha yang tidak terlalu lebar seperti yang diceritakan Empu Kebondanu tadi. Akan tetapi dari jauh saja sudah nampak betapa guha itu gelap, karena lubangnya nampak seperti mulut yang menghitam. Tanpa ragu sedikit pun, setelah meneliti keadaan luar guha, ia masuk ke dalam guha. Memang guha itu cukup dalam. Ia berjalan terus sampai ke ujungnya. Setelah lorong dalam guha itu tertutup, barulah ia berhenti. Keadaan cuaca memang gelap karena sinar matahari di luar guha masih lemah. Akan tetapi setelah terbiasa, matanya dapat melihat keremangan dan ia lalu menurunkan buntalan pakaiannya, mencari lantai yang paling rata dan halus, kemudian ia pun mulai duduk bersilah seperti diperintahkan Empu Kebondanu tadi. Karena kemauannya memang keras sekali dan hatinya mulai tenteram karena ia merasa sudah tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan seorang guru yang sakti, sebentar saja Darmini sudah terlena dalam samadinya. Ia tidak tahu berapa lamanya ia terlena dalam samadhi. Ia sadar dari samadinya karena merasa ada sesuatu yang merebar-rebar tubuhnya. Ketika ia membuka mata, cuaca dalam guha tidaklah begitu gelap seperti tadi. Agaknya matahari yang tadi masih lemah, kini telah naik makin tinggi dan cahayanya yang kuat masuk dari luar mendatangkan cuaca remang-remang. Yang mengejutkan hati Darmini adalah ketika ia melihat adanya seseorang berjongkok di depannya dan agaknya orang inilah yang tadi merabar-rabar tubuhnya. Ia terkejut dan hampir bergerak dan menjerit namun segera teringat akan larangan empu ke Bondanu dan ia pun teringat akan dongeng tentang orang yang bertapa. Menurut dongeng, orang yang bertapa akan menghadapi banyak godaan setan dan iblis. Maka, ia pun dalam saja, bahkan memejamkan kembali kedua matanya dan mematikan rasa sekuat mungkin. Akan tetapi, kembali ia terkejut. Kalau hanya godaan setan itu terbatas kepada rabaan saja masih tidak mengapa. Akan tetapi sepasang tangan itu mulai melepaskan kancing-kancing bajunya dan berusaha hendak menanggalkan pakaiannya. Keparat ia membentak dan cepat bangkit berdiri sambil membuka matu dan memandang penuh perhatian. Bayangan itu ternyata seorang laki-laki yang mengenakan sebuah topeng pada mukanya. Bright-bright bayangan itu kini menggunakan kedua tangannya untuk merobek-robek pakaiannya sehingga potongan-potongan kain lepas dari tubuhnya, membuat ia dalam keadaan setengah telanjang. Kini sadarlah Darmini bahwa yang dihadapinya bukanlah godaan setan atau iblis, bukan pula godaan yang menjadi ujian bagi samadinya, melainkan seorang jahannam yang hendak melakukan perbuatan keji terhadap dirinya. Orang ini hendak memperkosanya, mengulang perbuatan terkutuk di malam jahannam yang pernah dialaminya. Darmini meronta-ronta, akan tetapi orang itu yang ternyata kuat sekali, agaknya menjadi semakin kalap melihat tubuhnya yang setengah telanjang itu. Sambil mengeluarkan gerengan menyeramkan, kedua tangan itu kembali mencengkeram merobek sisa pakaiannya. Ketika Darmini mencakar dengan kedua tangannya ke arah dan muka yang bertopeng, kedua tangan Darmini ditangkapnya dengan jari-jari yang kokoh kuat dan tubuh Darmini tersentak ke depan, tahu-tahu telah dirangkul dan didekapnya amat kuat. Barulah perasaan takut yang amat sangat menyelinap dalam hati Darmini. Ia hendak diperkosa orang lagi. Tiba-tiba ia mengeluarkan jerit melengking, disusul teriakan-teriakan nyaring. Jahannam busuk, lepaskan aku. Lepaskan. Augeb, tiba-tiba teriakannya terhenti ketika sebuah tangan yang kuat menutupi mulutnya. Darmini meronta-ronta sekuat tenaga dan dalam pergulatan ini, semua sisa pakaiannya terlepas, bahkan rambutnya yang disembunyikan di bawah kain kepala juga terlepas dan terurai lah rambut yang hitam tebal dan panjang itu. Manusia berhati kotor dan hina, lepaskan wanita itu tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Darmini melihat berkelebatnya seorang yang pakaiannya serba putih, seorang laki-laki yang kini telah berada di situ. Orang yang menggelutinya tadi tiba-tiba melepaskannya dan membalik dengan kesigapan seekor harimau marah. Babo-babo, keparat. Berani engkau mencampuri urusanku tanpa memberi kesempatan kepada orang berpakaian putih itu untuk menjawab, orang berkedok yang berpakaian serba hitam itu tiba-tiba menubruk ke depan dengan pukulan yang amat keras. Wuuut di dalam guha yang sempit itu, pukulan ini menyambar dasyat, mengeluarkan angin yang menyambar kuat. Namun, si baju putih dengan lincahnya mengelak dan pukulan itu hanya menyambar lewat di atas kepalanya saja. Orang berkedok menjadi semakin marah dan dia sudah menyusulkan serangan berikutnya secara bertubi-tubi. Melihat betapa dua orang itu kini berkelahi di dalam guha yang sempit, Damini yang tubuhnya menggigil itu cepat merangkak dan mencari buntalan pakaiannya. Sambil terus menonton perkelahian itu, ia mengeluarkan pakaian dan mengenakannya untuk menutupi tubuhnya yang telanjang bulat. Tentu saja ia masih khawatir sekali. Tak mungkin melarikan diri saat itu karena tempat itu terlalu sempit dan jalan keluar sudah tertutup oleh kedua orang yang kini sedang berkelahi dengan serunya. Terpaksa ia hanya menanti kesempatan baik, membungkus lagi buntalannya dan menalikannya di punggung, siap untuk melarikan diri. Di dalam keremangan itu sukar untuk mengetahui siapa yang unggul di antara kedua orang itu, walaupun diam-diam Damini mengharapkan kemenangan bagi orang berpakaian putih. Ia tidak mengenal mereka berdua, akan tetapi si baju putih itu jelas datang untuk menolongnya, bahkan sudah membebaskannya dari bahaya yang dianggapnya lebih mengerikan daripada maut. Orang berkedok itu memang tangguh sekali, gerakannya gesit, serangannya datang dengan cepat, kuat dan bertubi-tubi. Namun orang berpakaian putih itu ternyata lebih hebat. Gerakannya tenang dan mantap, selain itu, agaknya dia memang tidak tergesa-gesa membalas serangan orang. Dia hanya mengelak dan sekali-sekali menangkis, akan tetapi setiap kali dia menangkis dan kedua lengan saling beradu, orang bertopeng itu mengeluh dan terhuyung. Jelas bahwa dalam hal tenaga sakti, dia masih kalah oleh orang berpakaian putih. Setelah yakin akan hal ini, tiba-tiba si topeng itu membentak marah. Keparat, mampuslah engkau nampak sinar berkilat dan hawa yang menyeramkan menyambar ke arah orang berpakaian putih. Hem, engkau memang manusia berhati kejam bentaknya dan dia pun cepat mengelak ketika sebatang keris yang ampuh menyambar ke arah dadanya. Elakan ini dilakukan dengan membuang diri ke samping kanan, akan tetapi sambil mengelak, tangan kirinya berusaha memegang lengan kanan lawan, sedangkan tangan kanannya menyambar dengan kecepatan kilat. Plak biarpun si topeng berusaha mengelak, tetap saja pundaknya kena ditampar dan tubuhnya terpelanting menabrak dinding guha. Agaknya dia terkejut bukan main dan tanpa banyak cakap lagi, orang itu meloncat keluar dan melarikan diri. Pengecut, hendak lari kemana kau orang berpakaian putih itu juga meloncat keluar dan melakukan pengejaran. Ketika tiba di luar guha, Matt mendadak menjadi silau karena matahari di luar guha itu terik sekali. Orang berpakaian putih itu memandang ke sana sini dan akhirnya di sebelah kiri guha itu dia melihat bayangan hitam dari orang yang dikejarnya. Dia pun meloncat dan bagaikan seekor kijang muda, dia sudah berloncatan dan berlari cepat sekali. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dikejarnya itu lenyap begitu saja. Pengejar itu berhenti dan termangu-mangu memandang ke depan. Si baju hitam bertopeng tadi menghilang ketika tiba di guha besar tempat tinggal empu kebondanung. Paman empu bibirnya berkemak kemik. Ah, tidak mungkin. Bukan, bukan dia. Tapi siapa dan bagaimana menghilang di sana sejenaknya meragu, lalu melangkahkan kakinya perlahan-lahan ke depan, menghampiri guha itu. Ketika dia tiba di depan guha, dia melihat empu kebondanung sedang duduk tanpa baju, hanya bercawat, agaknya kegerahan, di atas batu di depan guhanya, memukul-mukul sebatang tongkat terbuat dari bambu gading atau bambu kuning sambil mendendangkan tembang lirih-lirih. Melihat munculnya pemuda berpakaian putih itu, empu kebondanung menghentikan tembangnya dan memandang dengan alis berkerut. Eh, kiranya engkau, Seridenta? Mau apakah engkau datang mengganggu ketenanganku pemuda yang bernama Seridenta itu memberi hormat dan sembah sambil membungku? Maaf, Paman. Bukan maksud saya untuk mengganggu ketenangan, akan tetapi karena sudah terlanjur lewat di sini, saya hanya ingin bertanya apakah Paman baru saja melihat seorang laki-laki yang memakai topeng pada mukanya lewat di sini? Huh? Laki-laki bertopeng? Tidak, Seridenta, aku tidak melihat ada seorang laki-laki bertopeng lewat di sini. Sudah, jangan ganggu aku lagi dan dia pun melanjutkan tembangnya sambil mengetuk-ngetuk tongkat bambu kuningnya. Maaf dan permisi, Paman, kata Seridenta sambil memberi hormat dan memutar tubuhnya meninggalkan tempat itu, kembali ke guha tadi. Sementara itu, Darmini yang sudah berganti pakaian itu sudah pula keluar dari dalam guha. Karena ia pun bermaksud pergi mengunjungi empu ke Bondano untuk mengadukan peristiwa yang baru saja dialaminya, maka ia bertemu dengan pemuda berpakaian putih itu, keduanya berhenti melangkahkan kaki, berdiri berhadapan dan saling pandang. Darmini mengamati orang di depannya itu dengan ragu-ragu. Inikah penolongnya tadi? Tadi ia hanya melihat seorang yang pakaiannya serbab putih menyerang orang yang hendak memperkosanya, kemudian mengejar keluar guha. Pemuda ini usianya kurang lebih 20 tahun, wajahnya tampan dan gagah, kulitnya kuning bersih. Wajah yang membayangkan ketenangan itu selain tampan juga agung, seperti wajah bangsawan-bangsawan yang masih berdarah keraton, kunisnya tipis, rambutnya hitam berombak, dadanya bidang dan tubuhnya tegap. Di lain pihak, pemuda yang bernama Sri Denta itu pun mengamati pemuda yang berdiri di depannya. Inikah gadis yang diselamatkannya tadi? Tadi dalam keremangan dalam guha, dia tidak dapat melihat jelas, hanya tahu bahwa dia menolong seorang gadis dari cengkeraman seorang laki-laki jahannam yang hendak memperkosa gadis itu dan gadis itu sudah dalam keadaan telanjang bulat. Dia memiliki pandang mati yang tajam dan biarpun Darmini menyamar sebagai seorang pemuda dalam. Penyaraman yang cukup baik, namun dia mencurigainya dan menduga bahwa agaknya inilah gadis tadi. Maafkan aku, Kisanak, kata Sri Denta dengan sikap hormat. Bolehkah aku bertanya, engkau hendak pergi ke manakah hanya ini yang dapat dia tanyakan, karena dia merasa tidak patut untuk bertanya tentang peristiwa tadi. Ada dua hal yang melarang dia bertanya tentang itu. Pertama, kalau benar yang berdiri di depannya ini gadis yang tadi hendak diperkosa, tentu amat memalukan gadis itu kalau dia bertanya, mengingat betapa dia tadi telah melihatnya dalam keadaan telanjang. Kedua, kalau benar ini gadis tadi, kenyataan bahwa ia kini menyamar sebagai seorang pemuda jelas menunjukkan bahwa gadis ini hendak menyembunyikan diri bahwa ia seorang wanita. Masih ada kemungkinan lain yang membuat dia harus berhati-hati, yaitu kalau-kalau dugaannya keliru dan orang ini memang benar pemuda yang hitam manis. Seperti juga Sri Denta, Darmini juga meragukan apakah benar ini orangnya yang menolongnya tadi. Kalau benar, ia harus mengaturkan terima kasih, akan tetapi di samping merasa hutang budi, ia juga merasa malu sekali. Penolongnya tadi telah melihatnya dalam keadaan telanjang bulat. Maka pertanyaan itu membuat ia merasa bingung untuk menjawabnya. Aku, aku hendak pergi ke guha tempat bertapa paman empu ke Bondanu, Sri Denta terkejut bukan main. Kalau begitu gadis yang ditolongnya tadi adalah orang yang berdiri di depannya, maka pergi ke guha itu sama dengan menyerahkan diri bagi seekor domba kepada seekor serigala yang telah menunggunya di sana. Maafkan kalau aku berterus terang, akhirnya dia berkata. Apakah, apakah hengkau ini gadis yang baru saja terbebas dari cengkeraman seorang penjahat hina dari dalam guha kecil itu dia menuding ke arah guha sempit di belakang Darmini. Darmini mengangkat muka memandang wajah itu. Wajah seorang yang gagah dan jujur seperti yang pernah dilihatnya pada wajah Hong Chun, maka timbulah kepercayaannya. Dan apakah hengkau ini orang berpakaian putih yang tadi telah menyelamatkan gadis itu? Kemudian mengejar penjahat bertopeng itu ia balas bertanya. Kini yakinlah hati seridenta bahwa benar orang ini adalah gadis tadi, maka sambil berbisik dia berkata. Kalau engkau percaya kepadaku, marilah ikuti aku menjauh dari tempat ini dan kita bicara, melihat sikap yang bersungguh-sungguh itu, apalagi mengingat betapa pemuda ini tadi telah menyelamatkannya, tentu saja Darmini percaya. Agaknya pemuda ini mempunyai suatu rahasia yang hendak disampaikan kepadanya, akan tetapi tidak ingin mengatakannya di tempat itu. Ia pun menggangguk dan mengikut pemuda itu mendaki gunung. Setelah melalui jalan berliku-liku dan berada jauh dari daerah berbatu itu, barulah seridenta berhenti. Darmini juga berhenti, mengatur pernafasannya yang terengah-engah dan menghapus keringatnya di muka dan leharnya dengan sehelai sapu tangan. Gerakan ini saja bagi yang berpenglihatan tajam sudah menunjukkan sifat kewanitaannya. Nah, kisah nak, sekarang ceritakan apa artinya sikapmu yang penuh rahasia ini, Darmini berkata sambil menatap wajah di depannya itu penuh selidik. Sebelumnya, perkenalkan lebih dulu. Namaku seridenta murid ayang panembahan Gangga Murti Dilreng Bromo. Apakah Handika ini gadis yang berada di dalam guhata di kedua pipi Darmini berubah merah? Kalau benar, mengapa? Maaf, Nona. Kalau benar, sungguh aku merasa heran sekali mengapa setelah terbebas dari malapetaka, engkau bahkan hendak menghadap paman empu ke Bondanu. Kenapa tidak Darmini balas bertanya dan memandang heran? Beliau adalah guruku. Ah, jadi engkau adalah murid paman empu ke Bondanu? Melihat pemuda itu terkejut mendengar ia murid kakek itu, Darmini merasa malu. Tentu saja pemuda itu heran karena tadi ketika diserang orang di dalam guha, ia tidak mampu membela diri. Murid macam apa begini lemah? Aku, aku baru pagi hari ini diterima menjadi murid dan aku belum mempelajari apa-apa, akan tetapi, bagaimana engkau dapat berada di dalam guha itu, Nona? Itu merupakan pelajaran pertama atau ujian dari guruku. Aku disuruh bersama di di situ dan dipesan tidak boleh keluar sebelum dia datang menyuruhku. Baru saja setengah hari, muncul jahanam itu. Hem, kalau tidak ada engkau yang menolongku, ah, aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, Kisanak. Tidak perlu berterima kasih, karena semua itu merupakan kewajiban setiap orang. Kita patut berterima kasih kepada Seng Hyang Widi. Akan tetapi, kenapa engkau melarang aku pergi kepada paman empu, dan membawaku ke sini untuk bercakap-cakap? Ketahuilah bahwa ada terjadi hal yang aneh sekali. Ingatkah bagaimana aku melakukan pengejaran terhadap orang bertopeng itu? Dia melarikan diri dan lenyap ketika tiba di dekat guha tempat bertapa paman empu. Ah, Darmini terkejut bukan main. Tapi, tapi orang bertopeng itu bukan paman empu kebondanu, dia seorang yang masih muda. Benar, Nona. Akan tetapi aku merasa yakin bahwa paman empu tahu siapa dia dan bahkan melindunginya. Kalau begitu, sekarang juga aku akan pergi menemuinya dan bertanya Darmini yang merasa penasaran hendak melangkah pergi. Nona, tahan dulu seri denta meloncat ke depannya dan mengembangkan kedua lengannya. Engkau baru saja bebas dari mulut serigala, apakah sekarang bahkan hendak memasuki guha serigala? Kau maksudkan? Paman empu kebondanu akan mencelakai aku? Aku tidak bilang demikian, akan tetapi manusia hina tadi berada di dalam guha paman empu yang agaknya melindunginya. Pula, mendengar ceritamu tadi, sesungguhnya engkau belumlah menjadi muridnya karena engkau belum diberi pelajaran apapun, kecuali disuruh samadhi. Hem, disuruh samadhi di dalam guha itu, lalu datang jahannam tadi. Terkutuk. Tidak, percayalah kepadaku, Nona. Engkau sama sekali tidak boleh kembali kepada paman empu kebondanu kalau engkau tidak ingin celaka. Akan tetapi, dari tempat jauh aku menempuh perjalanan yang amat sukar mencari paman empu kebondanu, sengaja untuk belajar ilmu kedikdayaan darmini membantah penasaran. Bagaimana mungkin aku harus meninggalkan dia setelah dapat ku temukan? Lalu bagaimana dengan cita-citaku mempelajari ilmu ketangkasan? Nona, kalau boleh aku bertanya, engkau datang dari manakah dari Lumajang? Ah, dari tempat jauh, dan engkau seorang wanita yang menyamar sebagai pria untuk mencari guru yang pandai. Aku dapat mengerti bahwa tentu ada alasan yang amat kuat yang memaksamu berbuat demikian berani dan nekat, Nona. Kalau memang engkau berniat untuk mempelajari ilmu, kenapa tidak menghadap saja guruku, eh yang panembahan Gangga Murti? Beliau tentu akan dapat membantumu, Nona, darmini mengerutkan alisnya, sejenak ia meragu. Ia datang dari Lumajang dengan hanya satu tujuan, yaitu berguru kepada empu kebondanu yang disohorkan sakti mandraguna itu dan ia sudah berhasil menghadap kakek itu. Bagaimana kini secara mendadak saja ia harus berganti guru, seorang yang sama sekali belum pernah didengarnya? Apakah dia sakti tanyanya sambal mengamati wajah pemuda itu? Pemuda itu tersenyum. Aku tidak dapat menjawab pertanyaan itu, Nona, karena kalau engkau menanyakan hal itu kepada eh yang panembahan, tentu beliau akan menjawab bahwa yang sakti hanyalah yang widi, darmini mempertimbangkan dengan akal budinya. Pemuda ini mengaku murid eh yang panembahan Gangga Murti dan ia sudah melihat sendiri betapa pemuda berpakaian serba putih ini tadi telah mengalahkan orang bertopeng yang mengeluarkan senjata keris pula. Jelas bahwa pemuda ini memiliki kedikdayaan, dan tentu saja gurunya lebih sakti lagi. Ia mengingat kembali sikap empu kebondanu terhadap dirinya. Sikap kakek itu sungguh tidak menyenangkan, juga wajahnya nampak bengis. Ia disuruh bersama di begitu saja tanpa diberitahu caranya dengan baik. Begitu sembarangan. Dan ia sampai diserang orang akan diperkosa, akan tetapi mengapa gurunya yang hanya tinggal seribu langkah saja dari guha sempit itu tidak datang menolongnya? Kalau memang sakti, tentu empu kebondanu akan mengetahuinya dan menyelamatkannya. Ataukah memang sengaja ia mendiamkannya saja? Bukankah Sri Denta tadi mengatakan bahwa manusia jahat yang hendak memperkosanya tadi menghilang di guha tempat tinggal empu kebondanu? Berpikir demikian menepislah keraguannya. Setelah memandang wajah Sri Denta penuh selidik, ia pun lalu mengangguk. Baikah, aku suka ikut bersamamu menghadap yang panembahan Gangga Murti, ia mengerutkan alisnya. Akan tetapi, bagaimana kalau beliau tidak suka menerimaku sebagai murid karena aku seorang wanita? Apakah sebaiknya kalau aku tetap menyamar sebagai pria? Ah, aku rasa tidak perlu demikian, Nona. Itulah kesalahanmu ketika engkau menghadap paman empu kebondanu. Aku mengerti, melakukan perjalanan jauh bagi seorang gadis memang tidak aman dan memang sebaiknya kalau engkau melakukan perjalanan dengan menyamar sebagai seorang pemuda. Akan tetapi, setelah berhadapan dengan orang yang berkepentingan, mengapa engkau masih mengaku pria? Hal itu tentu saja merupakan suatu kebohongan dan kepalsuan, padahal engkau datang menghadapu untuk mohon menjadi murid. Darmini mengangguk-angguk dan menyadari kesalahannya. Baiklah kalau begitu. Mudah-mudah beliau akan menerimaku. Andai kata yang panembahan tidak menerima sebagai murid, setidaknya beliau tentu akan memberi petunjuk dan jalan yang baik untukmu. Beliau seorang yang amat bijaksana, karena itu ceritakanlah semua keadaan dirimu dan keinginan hatimu kepada beliau. Terima kasih, akan kulaksanakan semua petunjukmu. Kalau begitu, mari kita berangkat. Eh, nanti dulu, aku belum mengetahui siapa namamu, Nona, aku? Namaku Darmono, eh, maksudku Darmini. Tentu kalau menyamar engkau menggunakan nama Darmono, bukan? Mari kita berangkat. Mereka lalu mendaki gunung Bromo yang menjulang tinggi dengan puncaknya yang coklat kemerahan tertutup bekas lahar itu. Pemandangan alam di situ indah sekali dan Seri Denta menceritakan apa nama bukit-bukit dan dusun-dusun di sekitar tempat itu. Bagian lereng ini tidak berbahaya, karena bagian ini tidak pernah dilalui lahar kalau gunung Bromo mengamuk. Karena itu, empu panembahan memilih lereng bagian ini. Siapakah sesungguhnya eh yang panembahan Ganggamurti itu, dan sudah berapa lama beliau berada di tempat ini? Menurut penuturan Ehang, sudah puluhan tahun beliau bertapa di sini dan mengajarkan kebatinan sesuai dengan agama Hindu-Buddha, juga beliau suka menolong para penduduk di pedusunan sekitar tempat ini yang sedang menderita sakit. Beliau sudah berusia 70 tahun lebih, dan beliau tidak pernah mau menceritakan dari mana beliau datang. Nah, nanti kalau sudah menjadi muridnya, engkau akan dapat melihatnya dan mendengarnya sendiri, Nona, tempat pertapaan panembahan Ganggamurti itu nyaman sekali. Sebuah gubuk untuknya sendiri berdiri di tempat yang sejuk, di dekat sumber air yang membentuk sebuah sendang kecil di bawah pohon beringin. Kubuk itu dikelilingi ladang sayur-sayuran, juga ladang tumbuh-tumbuhan obat, yang cukup luas. Dan di sana sini, jauh di ujung ladang, nampak gubuk-gubuk lain yang menjadi tempat tinggal para cantrik dan murid. Kagum sekali hati Darmini melihat tempat itu karena ia merasakan suatu ketentraman dan kedamaian menyelimuti hatinya begitu kakinya menginjak tanah daerah pertapaan itu. Kebetulan sekali ketika Sri Denta mengajak Darmini menghampiri gubuk di tepi sendang, mereka melihat seng panembahan Ganggamurti sedang duduk di depan gubuknya. Gubuk itu cukup besar, dengan dua buah kamar dan ruangan depan yang cukup luas, akan tetapi terbuat dari bahan sederhana saja. Dindingnya dari ayaman bambo, tihang-tihangnya dari kayu dan lantainya tanah kering, atapnya dari daun nipah. Bahkan perabot rumahnya juga sederhana sekali, meja dan bangku-bangku kayu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Namun, rumah gubuk yang terbuka daun pintu dan jendelanya itu kelihatan demikian sejuk, penuh suasana damai dan tenteram. Banyak orang pergi bertapa dan mengasingkan diri dengan pamrih. Tertentu, ada yang hendak melarikan diri dari kehidupan ramai yang tidak disukainya, ada pula yang bertapa untuk mencari sesuatu, menemukan sesuatu yang dianggap lebih baik dan lebih menyenangkan daripada kehidupan sehari-hari. Kalau demikian halnya, maka pergi bertapa itu hanya sekedar pelarian atau sekedar karo untuk mencari kesenangan dalam bentuk lain. Segala bentuk pencaharian timbul dari keinginan mendapatkan sesuatu itu, dalam pakaian apapun, disebut dengan nama apapun, sudah pasti sesuatu itu dianggap akan menyenangkan, mengguntungkan atau setidaknya dianggap dapat melepaskan orang dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Betapa seperti itu hanya merupakan suatu bentuk pengejaran keinginan belaka dan dalam bentuk apapun juga, pengejaran kesenangan menuntun kita kepada kesengsaraan. Ada orang mengejar harta benda dan perbuatan ini menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, korupsi, penipuan, pencurian, dan sebagainya lagi. Ada orang mengejar kedudukan dan pengejaran inilah yang menimbulkan pemberontakan, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Pengejaran kesenangan melalui nafsu seks menuntun kepada perbuatan yang tercelah seperti perkosaan, pelacuran, perjinaan dan sebagainya lagi. Banyak orang bilang pergi bertapa karena ingin menjadi baik, ingin bebas, ingin bersih, ingin sempurna dan sebagainya, yang pada hakikatnya adalah ingin senang dalam bentuk terselubung. Akan tetap piseng panembahan Gangga Murti bukan pertapa semacam ini. Dia tidak mencari sesuatu. Dia pergi bertapa dan tinggal di tempat sunyi itu adalah karena dia memang suka dan merasa cocok tinggal di tempat sunyi dan berhawa bersih. Pula, dia merasa bahwa tinggal di tempat yang ramai tidak ada gunanya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain puluhan tahun sudah dia tinggal di Gunung Bromo, memberi pelajaran tentang kehidupan, melalui agama Hindu-Buddha, juga mengobati orang-orang dusun yang sakit dan minta tolong kepadanya. Banyak pula dia menerima cantrik, murid pendeta, yang dipilihnya di antara mereka yang memiliki kesadaran dan kemauan keras, juga mereka yang berbakat. Dia mengajarkan ini sari pelajaran agama kepada para cantrik, dan untuk membuat mereka sehat lahir batin. Dia mengajarkan pula beberapa bentuk olahraga kedikdayaan agar mereka dapat memeladiri terhadap bahaya yang mengancam keselamatan badan mereka. Satu-satunya murid yang khusus dilatih ilmu-ilmu kedikdayaan, Aji-aji kesaktian hanyalah Sri Denta. Para cantrik di situ merasa heran akan hal ini, namun mereka tidak berani bertanya dan mereka yakin bahwa guru mereka tentu mempunyai alasan kuat mengapa Sri Denta dibedakan dari para cantrik lain. Mereka pun dapat menduga bahwa pemuda yang menjadi murid pendeta itu tentu bukan pemuda sembarangan, walaupun Sri Denta sendiri tidak pernah mau menceritakan dari mana dia datang. Pribadinya diliputi penuh rahasia walaupun sikapnya amat ramah dan lembut terhadap para cantrik. Akan tetapi, dia pun tidak menolak ketika para cantrik menyebutnya Raden, sedangkan dan menyebut kakang kepada semua cantrik. Diterimanya sebutan Raden ini saja sudah menunjukkan bahwa dia berdarah bangsawan. Para cantrik menyebutnya Raden karena mendengar betapa seng panembahan Gangga Murti kadang-kadang menyebut Raden pula kepada pemuda itu, walaupun lebih sering kakek itu menyebutnya Angger atau Kulub. Ketika Sri Denta membawanya menghadap seng panembahan Gangga Murti yang sedang duduk di atas sebuah batu besar di depan gubuknya, Darmini ikut pula menjatuhkan diri, menyembah lalu duduk bersimpuh dengan sikap hormat. Akan tetapi ia pun mengamati kakek tua renta itu dan segera ia merasa suka, tunduk dan hormat karena kakek ini memiliki pribadi yang demikian halus lembut dan penuh damai, sama sekali berbeda dengan wajah lempu kebondanu yang meruajah bengis. Angger Sri Denta, siapakah yang kau bawa menghadap ini tanya kakek itu dengan lembut. Memang kakek ini memiliki wibawa yang lembut, membuat orang mau tak mau menaruh hormat. Rambut, kunis dan jenggotnya sudah putih semua, dan seperti juga Sri Denta, kakek ini pun memakai pakaian serba putih, bahkan tidak dapat dinamakan pakaian karena hanya merupakan kain putih panjang yang dilibatkan di tubuhnya yang kurus tinggi. Sri Denta menyembah dengan hormat, lalu dengan suara lirih namun jelas dia menceritakan tentang pertemuannya dengan gadis yang berpakaian pria itu. Diceritakannya betapa dia mencegah perbuatan jahat seorang laki-laki bertopeng yang hendak memperkosa Darmini dan betapa gadis ini baru saja berguru kepada empu kebondanu dan oleh kakek itu disuruh bertapa di dalam guha sempit dan tahu-tahu muncul laki-laki bertopeng yang hendak memperkosanya. Saya berhasil menandingi orang bertopeng itu, Yang. Dia lari keluar guha dan saya mengejarnya karena saya ingin melihat siapa adanya orang yang mempunyai perbuatan jahat itu. Akan tetapi dia menghilang di dekat guha pertapaan paman empu kebondanu, dan ketika saya bertanya kepada paman empu, beliau menyatakan tidak melihat orang bertopeng. Karena saya merasa yakin bahwa akan berbahaya sekali bagi nona ini untuk melanjutkan berguru kepada paman empu kebondanu, maka saya telah melakukan kelancangan, membawanya menghadap eyang untuk menerima petunjuk. Kakek itu mendengarkan keterangan seri denta dengan penuh kesabaran, kadang-kadang mengaguk-angguk dan memandang kepada wajah gadis yang menyamar pria itu. Penglihatannya yang amat tajam itu dapat melihat kedukaan besar menggores batin wanita muda itu dan dia pun merasa amat ibal hati, akan tetapi ada sesuatu pada pandang macu gadis itu yang juga mendatangkan perasaan khawatir dalam batin seng panembahan, yaitu kekerasan hati dan dendam. Setelah muridnya itu selesai memberi keterangan, kakek itu kini memandang kepada Darmini dan bertanya dengan ramah dan halus. Anak yang baik, siapakah namamu dan dari mana engkau datang? Darmini menyembah dulu sebelum menjawab, kemudian ia pun menjawab dengan suara biasa, suara wanita berbeda dengan suaranya ketika ia dalam penyamaran. Eyang panembahan, nama saya Darmini dan saya datang dari Lumajang, jawabnya dengan singkat karena Darmini tidak ingin menceritakan riwayat dirinya ayang penuh dengan duka dan aib. Kakek itu mengangguk-angguk, dapat menduga bahwa gadis ini hendak menyembunyikan rahasia dirinya. Dan engkau seorang gadis, bagaimana sampai datang berguru kepada Empu Kebondanu? Di Lumajang saya mendengar bahwa Empu Kebondanu adalah seorang pertapa sakti, oleh karena itu saya datang menghadap padanya dan minta diberi pelajaran ilmu kedikdayaan. Jagat Dewa Batara Seng Panembahan Gangga Murti berseru. Angger, seorang wanita seperti engkau ini mengapa hendak mempelajari ilmu kedikdayaan? Untuk apakah, Angger? Bukankah seyokjanya wanita mempelajari segala macam ilmu kelembutan yang mendatangkan ketentraman, keindahan dan kedamaian? Daryan Darmini tetap tidak ingin menceritakan riwayatnya, apalagi di situ terdapat Sri Denta, dan juga tiga orang cantrik yang kebetulan menghadap kakek pendeta itu. Agaknya Seng Panembahan Gangga Murti memiliki perasaan yang teramat pekat, memiliki indera ke-6 yang penuh kekuatan sehingga dia dapat merasakan getaran yang tidak dirasai oleh orang lain yang masih tidur indera ke-6nya itu. Dia pun berkata kepada murid-muridnya, Raden Sri Denta, dan kalian para cantrik, harap suka mundur lalu agar aku dapat bicara 4 metu dengan Nini Darmini, Sri Denta dan tiga orang cantrik itu mengundurkan diri dan kini Darmini seorang diri berhadapan dengan kakek tua renta itu. Sukar menaksir berapa usia kakek ini, tentu sudah lebih dari 70 tahun. Nah, Angger Nini Darmini, sekarang ceritakanlah apa yang menyebabkan engkau, seorang wanita muda, sampai bersusah payah menyamar sebagai pria dan ingin sekali mempelajari ilmu kedikdayaan. Untuk apa engkau mempelajari ilmu untuk berkelahi itu? Ampunkan saya kalau saya tidak dapat menceritakan riwayat diri saya yang penuh penasaran dan aik-ayang. Akan tetapi yang sudah pasti saya melihat banyaknya peristiwa yang membuat hati merasa penasaran, betapa banyaknya orang jahat sekali berkeliaran di dunia ini, seperti yang diceritakan oleh Raden Sri Denta tadi betapa di sini pun terdapat orang yang hampir saja memperkosa saya. Nah, melihat kenyataan itu, Eyang, saya ingin sekali mempelajari aji kesaktian untuk menentang kejahatan, untuk memela diri sendiri dan memela mereka yang lemah tertindas, mereka yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan. Tanpa memiliki kedikdayaan, saya tidak berdaya dan hanya akan selalu menderita dan merasa penasaran. Mendengar jawaban ini, Seng Panembahan Gangga murid mengangguk-angguk. Tanpa bercerita sekalipun dia dapat mengetahui bahwa gadis ini telah menderita perlakuan buruk yang mendatangkan perasan penasaran dan dendam. Maka dia pun berkata sambil memejamkan mata. Om, Santi Santi Santi, semoga perdamaian meliputi hati seluruh umat manusia. Nini Darmini, dendam merupakan racun yang amat jahat dan yang akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri karena dendam melahirkan kebencian dan kekejaman. Kebencian membutakan matu dan menyeret orang kepada perbuatan yang kejam dan jahat. Kalau saja engkau dapat melenyapkan api kebencian dan dendam yang membakar dalam hatimu itu, Nini, Darmini merasa terkejut. Memang tak dapat disangkal bahwa yang mendorongnya pergi mencari guru untuk mempelajari ilmu kesaktian adalah dendamnya karena kematian Ong Cun dan karena perkosaan terhadap dirinya. Ia lalu menyembah dengan suara penuh duka ia berkata, Saya mohon petunjuk yang panembahan, Ia menyerahkan diri karena ia merasa yakin bahwa hanya kakek inilah agaknya yang dapat menolongnya. Jagat Dewa Batara. Agaknya para dewata yang menuntunmu ke sini, Darmini. Ilmu kedikdayaan, aji kesaktian harus dipelajari dengan hati bersih, dan memang sepatutnya dipergunakan untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan. Tidak boleh sekali-kali dipergunakan untuk kejahatan, dan berbuat atas dasar dendam kebencian juga merupakan suatu kejahatan. Kalau engkau benar-benar hendak mempelajari ilmu kedikdayaan, Aku mau membantumu, akan tetapi hanya dengan syarat bahwa engkau harus lebih dulu melenyapkan dendam dari dalam hatimu. Bagaimana, Nini? Darmini mengerutkan alisnya. Ia ingin mempelajari aji kesaktian memang harus untuk membalas dendam. Akan tetapi kini terbukalah hatinya dan ia menjadi lebih waspada. Ia dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh kakek itu dan ia dapat melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ia menyembah lagi. Maaf, Eyang. Bagaimana kalau kepandayan itu kelak saya pergunakan untuk mencari orang yang melakukan kejahatan dan menghukumnya ia berhenti sebentar lalu menyambung cepat. Bukan karena dendam, melainkan karena membela keadilan dan kebenaran, yaitu bahwa yang melakukan kejahatan haruslah dihukum, dan orang yang telah diperlakukan jahat tanpa dosa haruslah dibela, kakek itu tersenyum. Tidak tahukah engkau, Darmini, bahwa tanpa engkau bersusah payah sekalipun, hukum terhadap setiap perbuatan itu memang sudah ada? Orang takkan mampu menghindar dari hukum setiap perbuatannya, karena hukum itu sudah melekat pada perbuatan itu sendiri. Hanya tinggal menanti kembang dan buahnya saja. Hukum karma takkan pernah lengah atau tidak adil, nini, perbuatan apapun juga sudah membawa hukumnya sendiri, hal itu sama bulatnya dengan sebuah piring sehingga tidak lagi diketahui mana ujung pangkalnya. Mari kita sama lihat, apakah benar engkau dapat melenyapkan dendam itu dari dalam hatimu? Kalau sudah bersih dari dendam, barulah aku akan mau mengajarkan ilmu kepadamu, Darmini menjadi girang bukan main dan ia pun cepat menyembah. Terima kasih, Eyang. Hanya Eyanglah gantungan harap saya, dan saya akan mentaati petuah dan perintah Eyang, kakek itu lalu menoleh ke kanan dan memanggil, suaranya perlahan saja. Angger Seri Denta, kesinilah, Angger Darmini menoleh ke kiri, untuk melihat. Akan tetapi ia tidak melihat pemuda yang dipanggilnya itu. Akan tetapi, ia melihat bayangan Seri Denta berjalan cepat dari jauh dan sebentar saja pemuda itu sudah berada di situ, duduk bersimpuh dan menyembah kepada Seng Panembahan Gagang Murti sambil bertanya. Eyang memanggil saya diam-diam Darmini terkejut. Pemuda itu tadi agaknya berada di ladang, melihat betapa celananya digulung sampai ke atas lutut dan betisnya penuh lumpur, juga kedua lengan bajunya digulung, kedua tangan berlumpur pula. Ladang itu tidak nampak dari situ, amat jauh, akan tetapi bagaimana pemuda itu mampu mendengar suara kakek itu yang memanggilnya begitu lirih. Apakah pemuda itu memiliki pendengaran sakti, ataukah kakek itu yang mengeluarkan suara sakti tadi? Benar, Angger. Mulai hari ini, berikan pondokmu untuk Darmini dan engkau boleh tinggal bersamaku di gubuk ini, menempati kamar belakang yang kosong, wajah yang tampan itu berseri. Jadi, dia jeng Darmini diterima menjadi murid yang kakek itu mengangguk. Tergantung dari ia sendiri, kalau ia dapat membersihkan hatinya dari dendam kebencian. Akan saya coba dan saya taati semua petunjuk yang kata Darmini. Dan saya pun mengharapkan petunjuk dari Andika, Raden Seridenta. Demikianlah, mulai hari itu, Darmini tinggal di pertapaan yang panembahan gagang murti, dan untuk tahap pertama, kakek itu memberi petunjuk kepada Darmini untuk bersamadi dan menenangkan hati, mempelajari dendamnya sehingga dendam kebencian itu lenyap dari dalam hatinya, membuat batinya bersih dan siap untuk menerima pelajaran ilmu-ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Waktu itu meluncur dengan amat cepatnya kalau tidak diperhatikan. Hari, bulan dan tahun meluncur begitu saja dan tahu-tahu bertahun-tahun telah lewat sebelum kita menyadarinya. Kalau kita, orang-orang dewasa menengok ke belakang, ke dalam masa kanak-kanak kita maka terbayanglah semua peristiwa di masa kita masih kanak-kanak, seolah-olah baru kemarin atau kemarin dulu saja terjadinya, padahal, sudah belasan atau puluhan tahun kita tinggalkan. Apalagi kalau peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu itu amat mengagumkan, maka lewat puluhan tahun juga, kalau kita membayangkan, seolah-olah baru terjadi kemarin. Kalau kita menengok ke masa lampau, kita terkejut mengetahui bahwa hal itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Demikianlah, lima tahun telah lewat sejak peristiwa yang terjadi di Lumajang, ketika Ong Cun terbunuh tanpa ada yang mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Kini kita beralih ke Tiongkok, negara Cina yang berada jauh sekali dari Lumajang atau Majapahit, jauh di utara melalui lautan yang amat luas. Kota Tianjin terletak di sebelah tenggara kota Reja Pepeking. Tianjin merupakan sebuah kota yang besar dan penting sebagai pusat perdagangan karena kota ini menghubungkan kota Reja dengan pantai lautan Pohai. Karena kota ini besar dan ramai dengan perdagangannya maka dusun-dusun di sekitarnya juga ikut makmur. Setiap hari para petani dari dusun menjual hasil tanaman mereka ke kota Tianjin. Di sebuah dusun yang disebut Kim Kebun yang letaknya di sebelah barat kota Tianjin, tinggal Kuei Elok dan Ong BKWI. Kita sudah mengenal Kuei Elok, yaitu Sute dan juga adik Misan dari Ong Cun. Ketika rombongan yang dipimpin Laksamana The Ho kembali ke Tiongkok, setelah rombongan dibubarkan di kota Raja, Kuei Elok segera pulang ke Kim Kebun dan disambut oleh kakek Ong Kui dan puterinya yang bernama Ong BKWI. Kakek Ong Kui ini ayah Ong Cun. Dengan sedih Kuei Elok menceritakan tentang kematian Ong Cun terbunuh orang secara gelap. Dapat dibayangkan betapa sedihnya keluarga Ong mendengar tentang kematian Ong Cun jauh di negeri asing itu. Ong Kui, yang hanya mempunyai seorang putera di samping puterinya, menangis sedih, juga puterinya yang ketika itu baru berusia 14 tahun menangis. Habislah harapan Ong Kui. Dia seorang duda dan harapan satu-satunya hanya kepada puteranya, yang diharapkan akan menjadi tulang punggung keluarganya kelak, dan menjadi pelindung di hari tuanya. Akan tetapi Ong Cun tewas di negeri asing, bahkan kuburannya tak mungkin dia kunjungi. Kuei Elok yang yatim piatu menghibur orang tua dan gadis remaja itu dan timbulah keinginan Ong Kui mengangkat Kuei Elok sebagai puteranya, pengganti Ong Cun yang mati. Kuei Elok adalah keponakan istrinya, sudah yatim piatu pula, dan sejak kecil menjadi saudara misan, sahabat baik, dan bahkan sute, adik seperguruan, dari Ong Cun. Kuei Elok yang hidup sebatang kara itu menerima pengangkatan itu dan jadilah dia putera angkatong Kuii dan kakak angkatong BKWi. Ketika BKWi mendengar cerita Kuei Elok tentang kematian kakaknya di Pulau Jawa, tentang pertunangan kakaknya dengan seorang gadis Jawa, timbul keinginan hati BKWi untuk mencari pembunuh kakaknya. Ia amat mencinta kakaknya yang menjadi saudara tunggal itu, dan mendengar betapa kakaknya dibunuh orang, ia merasa sakit hati sekali. Ketika itu, seperti juga Ong Cun, Ong BKWi telah mempelajari ilmu silat dan semenjak kembalinya Kuei Elok, ia semakin tekun berlatih, bahkan atas perkenan ayahnya, ia belajar silat yang lebih tinggi di perguruan Xiao Lim Pai. Akan tetapi, biarpun dia sudah mengangkat Kuei Elok sebagai putera, sebagai pengganti Ong Cun, tetap saja hati Ong Kuii tak pernah dapat terhibur. Dia jatuh sakit dan tubuhnya semakin lemah. Akhirnya, dua tahun semenjak dia mendengar akan kematian puteranya, Ong Kuii meninggal dunia. Di depan Kuei Elok dan BKWi yang menangisinya, kakek ini meninggalkan pesan agar Kuei Elok suka membimbing BKWi sebagai adiknya, dan mencarikan jodoh yang baik. Adapun semua peninggalannya, rumah dan sawah ladang, diberikannya kepada Kuei Elok. Kemudian matilah kakek Ong Kuii. Tentu saja BKWi merasa semakin terpukul batinnya. Kini ia sebatang kera, dan semakin besar tekadnya untuk menamatkan pelajaran silatnya, kemudian ia akan berlayar ke selatan, kemaja pahit untuk mencari pembunuh kakaknya yang menyebabkan hancurnya keluarganya. Ia tahu bahwa ayahnya meninggal dunia karena duka kehilangan Ong Cun. Kini ia telah tamat dan usia BKWi. Sudah sembilan belas tahun, berkali-kali, selagi ia menjadi murid siau limpai, semenjak ia berusia enam belas tahun, kakak angkatnya, Kuei Elok memujuknya untuk menerima pinangan. Akan tetapi dengan keras ia menolaknya. Aku ingin menamatkan pelajaran silatku lebih dulu, TW aku, demikian ia selalu menolak. Sekarang ia telah tamat dan kembali kakak angkatnya itu memujuk dan mendesaknya agar ia mau menikah. Mereka berdua duduk di ruangan dalam, melarang pelayan memasuki ruangan itu ketika kembali Kuei Elok memujuknya. Kuei Moi, adik Kuei, sekarang usiamu sudah sembilan belas tahun, sudah cukup dewasa, bahkan terlalu dewasa dan agak terlambat untuk segera menikah. TW aku, aku belum mempunyai keinginan untuk itu, BKWi menolak sebelum kakaknya bicara lebih panjang. Ah, engkau tidak boleh selalu menolak, Kuei Moi, engkau harus ingat akan kedudukan aku. Bukankah aku telah menjadi kakakmu, diangkat anak oleh ayah kandungmu? Dan lupakah engkau akan pesan terakhir dari ayah kita bahwa aku harus mengurusmu dan mencarikan jodoh yang baik untukmu? Kalau engkau terus menolak, engkau sungguh membuat aku merasa tidak enak dan susah. Bagaimana kelak aku dapat bertemu dengan ayahmu dan juga dengan kakak kita Ong Cun kalau aku mati? Aku akan merasa malu sekali karena tidak dapat memenuhi tugasku dengan baik, Kuei Moi. Harap engkau sekali ini jangan menolak lagi, BKWi mengangkat mukanya menatap wajah kakak angkatnya, yang juga merupakan kakak Nisan, juga kakak seperguruan. Karena mereka berdua sama-sama menjadi murid Tiong Sin Hwasyo ketua Kuil Xiao Lim Pai yang juga menjadi guru mendiang Ong Cun juga.